Selamat pagi, salam sejahtera semua, salam yang kita hormati dan kita banggakan Bupati Kapuas, Bapak Insurut Ben Brahim, MM, maaf saya lupa, beliau juga resmi sebagai pelindung MMI Bupati Kapuas Yang saya hormati, Porong Regulasi Impinan Daerah Betul Kapuas, Ketua DPRD, Bapak Sekretaris Daerah dan Kapuas Ketua PMI, Cabang Kapuas, Kepala SEPID, khususnya dengan kehormatan Serta seluruh hadirin yang berbahagia Puji syukur kita panjangkan kepada Allah SWT, Tuhan Imai Esa Karena kita diberi kesempatan pada pagi ini Dalam rangka menyaksikan, melatihkan Pengurus PMI dan Dewan Kehormatan PMI Rangga Puas Bapak Bupati yang kandang hormati Pertama, kami ucapkan selamat Bidulu kepada pengurus dan Dewan Kehormatan PMI Rangga Puas Atas pelantikan dan perubahannya Yang kedua, beri pasir kami kepada Pak Bupati Sehingga yang mendukungan secara penuh kepada PMI Kabupaten Kapuas Kami jadi iri Pengurus PMI provinsi aja belum dilantik Ternyata Kabupaten Kapuas lebih dulu, lebih agresif Terima kasih, ini luar biasa Karena PMI provinsi juga sudah pengesahan SK Cuma untuk melantik Karena yang melantik ini dari PMI pusat Seguiannya Ketua PMI Pak Yusuf Kala, RI 2 Tapi memerlukan pertimbangan Jadi mungkin dalam minggu depan Kami akan koordinasi dengan pusat mengenai pelantikan ini Kalau RI 2 berkeinginan melantik Kemungkinan tapi dipanggil urusnya ke Jakarta Tetapi kalau sekjen atau ketua harian Mungkin di Palangkaraya Karena menyakut RI 2 Kalau periode yang sebelumnya, RI 2 yang melantik Tapi beliau rangkaian melantikan Kalsel, Kalpe, Kalbar Dan juga tidak memungkinkan kemungkinan Kemudian Sesuai dengan undang-undang nomor 1 Tahun 2014 tentang kepalang merahan Yang terbaru Di maupun kepalang merah ini Maka mitranya pemerintah Sejajar seperti undang-undang menegak perangka Jadi Sebagai mitra pemerintah Dan juga PMI ini Adalah bukan profit bisnis Tapi kemanusiaan Hendaknya dan segainya Dibukung secara penuh oleh pemerintah Itu yang kami harapkan Yang kedua Kepada pengurus baru Pengurus baru Yang paling penting juga nanti adalah Mengenai aset Aset pengurus Dan markas Itu harus ada legitimitasinya Kalau misalnya pinjam pakar Itu harus jelas markas PMI-nya Dan kami yakin Dengan semangat ketua PMI yang baru Dan bukungan bangupati Ini akan kita wujudkan Nantinya tertibnya Kemudian pula Sebagaimana disampaikan oleh Kedua PMI Kapuas tadi Bahwa Intinya Organisasi ini adalah Wujud topaknya adalah Lelawan Ya Tadi sudah Kami lihat Kapuas ini cukup Sudah cukup banyak Lelawannya Namun tinggal kita dikatakan Jumlah Kualitasnya Baik ke PMI-nya KISR Dan sebagainya Karena mereka Relawanilah Yang nanti di lapangan Dalam ujung topak kita Sebagaimana kemarin Waktu kejadian Musibah Pelakalantas Yang ada di puluh Wilayah Kotim Ya Saya dapat laporan Dari Kotim Dan hari itu juga Pagi itu juga Relawan Kotim Turun ke lapangan Jadi yang Kasus 11 orang Yang kecelakaan Tiga masuk Ke Tiga masuk Rumah Sakit Itu yang Mengumpulkan Maya Yang sakit itu Ada Relawan PMI semua Yang dikuti Luar biasa Luar biasa Dan Pihak keperusian Hanya Pengamanan saja Membawa kantong Majid ke keperusian Nah Hentaknya juga Terlalu-lalu sini Yang menjadi contoh Kemudian juga Saya kemarin Atas sama Purnu Atas sama Kutu PNI Semua biaya Untuk Perulangan Masuk mayat Kemarin Satu orang Tinggal lagi Semua ditampai oleh kita Oleh secara pribadi Oleh Bersyakar-bersyakar Pak Gunano Selaku Kutu PNI Itu yang kita lakukan Yang berikutnya Adalah terkait Apa yang dikatakan oleh Ibu ketua PNI Campos tadi Memang benar Karena disini juga Adanya Dewan Kehormatan Yang kami lihat Juga dari SOPD Hendaknya nanti Kami sarankanmu Adanya kerjasama Atau yang uyu Antara PNI Dengan SOPD Terkait Contohnya kami Dalam terdekat Akan yang uyu Dengan Badan Pak Gunung Bencana Dengan dinas sosial Ya Dengan dinas Kesihatan Benar Jadi supaya Ada penguatan Ada Ayu Kalau penjelas Sehingga bisa saja Nanti dinas itu Bisa menganggarkan Sijipat Bupati Dengan DBRD-nya Kegiatan-kegiatan Seperti Penanganan Bencana Pelatihan bersama Pelatihan Tagana Pelatihan Tagana Bisa disolusi Itu bisa dilatih Deniznya Atau dibantu Dengan DBRD-nya Karena PNB Mempunyai aset Mempunyai SDM SDM sudah terlatih Bahkan Terlatih tingkat regional Tadi kami Diceritakan oleh Mas Oba PNB Sebelum beliau bilang Bahwa di Kapuas ini Ada Donato yang Menuju 100 kali Luar biasa 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 PNB Dan Dramat Beliau berusaha Dan saya Pasuk terus Baru lagi Beliau sudah Lebih seratus kali Sudah dapat Pengargaan Dari presiden Dari Dan kita harapkan Nanti Tadi Ibu Ini kan Sekiranya kita Suka Karena mungkin Ada Kekurangan Jalurnya Karena cukup lama Kalau misalnya Sebut Enaknya nanti Dari PNB Parelawan Donat Darah Yang dikombositi Dapat Dari Pengargaan Dari PNB Firmas Nanti Dan Saya lupa Pengarangan Saya membawa Ketua Pak Alif Dan Benahara kami Ini Pak Haji Gejali Beliau Ini Teman saya Sahabat Bukar Dan tetanggah Pak Ben Beliau Saya mengikut Kenapa Karena Bupati Bukar Tetangga Saya dulu Beliau Aktifis TNO Provinsi Jadi Beliau Direktur Apotekas Sari Kuliah Jadi Kita Harap Tocok Bukar Karena PNB Ini Gak ada Sumpah Darah Lain Ini Ada Yang Lawan Bahkan Di Pengurus PNB Juga Kami Menjemuk Karena PNB Tidak Berpolitik Tidak Berpihar Tidak Malam Sama Di Pengurus Provinsi Juga Sama Menjemuk Agama Suku Dan Sebagainya Bahkan Ada Warga Negara Kita Indonesia Itu Renang Cina Lim Usaha Itu Masuk Pengurus Ini Provinsi Jadi Kemenjemuk Ada Di Sana Dan Mungkin Sedikit Bang Saya Kami Juga Hanya Beberapa Bulan Pengurus PNB Dulunya Saya Juga Pernah Periode Pengurus Ketaris PNB Di Pulang Pisau Ini Pakai Lamanya Jadi Kalau Kita Sama Yang Maklum Baja Di Pulang Pisau Setelah Itu Hilang Bulan Di Provinsi Waktu Pengurus Sebenarnya Saya Sudah Mengindah Tapi Pak Nasun Tawai Meminta Pak Gubernur Juga Alhamdulillah Termasuk Kepuas Memilih Saya Secara Aklamasi Kepuas Dan Pernah Pernah Secitar Pak Bupati Saya Juga Secara Misalnya Terkait Dengan Kepuas Karena Saya PNS Di Sini Pak Saya PNS Tahun 93 93 Di Kepuas Satu Tahun Kemudian Tujuh Tahun Ditewak Masih Belum Pemakan Kembali Lagi Kepuas Jadi Hampir 10 Tahun Jadi Karir Saya Dimulai Di Kepuas Ini Pengurus Lapa Haji Agung Teman Saya Seluruh Pembus Pembi Dulu Ditewak Kepuas Dekat Kepuas Ada Karis Pendidikan Teman Kuliah Saya Banyak Disini Mudah-mudahan Kami Harapkan Kita Bisa Berjalan Dan Baik Berjalan Dan Lancar Dan Kami Mohon Bupati Selaku Pelindung Sang Mudah Berpengasih Dengan Bupati Nantinya Kenapa Ibu Saja Saya Berpengasih Kalau Minta Sesuatu Untuk Kemanusia Apalagi Sudah Tekad Luar Biasa Mohon Ya Pak Bantu Kedepannya Saya Minta Kepada Pak Bupati Untuk Apa Yang Diharakan Nanti Seperti Anggarannya Juga Kerjasamanya Dukungan Nasehat Dapat Terus Menerus Untuk PMI Kita Di Keputang Keputang Demikian Hal yang Saya Sampaikan Selagi Mohon Maaf Padahal Yang Tidak Berkenan Wukilai topik Wukilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Keputang Keputang Keputang